assalamualaikum apa kabar YouTube kalian lihat bekas mesin jam dinding yang sudah saya buat videonya kemudian kebetulan jam dinding saya yang sudah hampir 10 tahun rusak dan saya bongkar isinya seperti ini sebetulnya bukan lebih kecil tapi sama saja hanya saja pembuatan jalur saja yang satu menggunakan PCB yang satunya lagi dengan besi jadi yang ini jalur dengan besi terlihat PCB nya lebih kecil bila kalian mendapatkan model ini dan mencobanya untuk menyoldernya harus kalian bersihkan dahulu dengan cara dikerok menggunakan cutter Oke kita lihat perbedaan outputnya dengan kemudian yang satunya lagi kalian lihat tidak menempel pada saat saya solder saya bersihkan dahulu saya solder lagi ini untuk tegangan negatifnya kemudian untuk tegangan positifnya lalu lednya untuk lednya terbalik tidak masalah Oke saya coba dengan menggunakan tegangan 3,7 volt agar bisa kalian coba dengan baterai HP kalian perhatikan seperti tidak nyala sudah menyala kalian lihat perbedaan dengan mesin jam di video saya sebelumnya ini mantap sekali lebih kecil dan keluaran outputnya saya lebih suka yang ini yang pasti ini kedipnya per satu detik tepat karena bekas jam lalu akan saya coba dengan tegangan 5 volt tentunya dengan menggunakan output 2 led saya buat dead output 2 buah yang saya pasang secara seri lalu saya pasang ke PCB nya kita lihat hasilnya dengan menggunakan tegangan 5 volt ya ini hasilnya ingat ini saya gunakan 5 volt oke kita perbandingkan dengan yang satunya lagi saya gabung dahulu catunya saya pasang catunya 5 volt ya bisa kalian lihat perbedaannya oke sekian keterangan saya mengenai ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati